Terima kasih Tuhan 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 Terima kasih Terima kasih Tuhan Tuhan Terima kasih Tuhan Amin Terima kasih Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Tuhan Terima kasih Terima kasih Tuhan 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 What a powerful name it is Up against and against What a powerful name it is The name of Jesus What a powerful name it is The name of Jesus What a powerful name it is The name of Jesus Oh, Jesus, Jesus, it's amazing, it's amazing, Jesus, your love is beautiful, it's powerful. Beautiful, thank you, Jesus, beautiful, oh, Jesus, good morning, God's beloved church. Apa kabar? Hari ini kembali kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan dalam kondisi situasi seperti ini kita percaya kita perlu semakin membombardir dengan good news. Amen? Setuju? Kita percaya gereja itu bukan suatu gedung atau suatu tempat, tapi gereja itu adalah kita, saudara dan saya. Dimanapun kita berada, di situ gereja itu berada. Saudara hari ini bisa menikmati firman Tuhan dari rumah. Praise Jesus for the technology yang Tuhan sudah berikan buat kita. Amen? Baik, sebelum kita memulai firman Tuhan kita, saya ingin kita sama-sama mendoakan, sama-sama release blessings bagi teman-teman yang berulang tahun di bulan April ataupun yang merayakan wedding anniversary di bulan April ini, kita sama-sama mau declare blessings. Angkat tanganmu, receive your blessings. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak yang baik pada pagi yang indah ini ya Tuhan. Kami sama-sama ya Tuhan mau release blessings ya Tuhan bagi teman-teman, saudara kami yang berulang tahun di bulan April ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan panjang umur dan kesehatan yang terus Engkau berikan buat mereka ya Tuhan. Kami percaya Tuhan ulang tahun kali ini akan menjadi ulang tahun yang sangat dasyat ya Tuhan. Yang Engkau penuhi dengan kelimpahan-Mu, kasih karuniamu, anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Engkau berkati ya Tuhan, berlimpah-limpah ya Tuhan. Saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan April ini ya Tuhan. Thank you Lord Jesus. Dan Bapak kami juga mau berdoa untuk ya Tuhan, saudara-saudara kami yang wedding anniversary ya Tuhan di bulan April ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang sudah mempersatukan mereka ya Tuhan. Dan kami percaya apa yang sudah Engkau persatukan tidak bisa dipisahkan oleh apapun ya Tuhan. Engkau yang terus menjadi anggur terbaik di dalam keluarga mereka ya Tuhan. Engkau yang terus menyatukan mereka ya Tuhan. Engkau yang memberkati ya Tuhan hubungan mereka ya Tuhan. Semakin hari semakin manis ya Tuhan. Thank you Lord Jesus. I bless and bless and bless. In Jesus mighty name we pray. Amen. Sekarang kita akan sama-sama memasuki firman Tuhan. Sekali lagi mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapak buat hari yang indah ini ya Tuhan. Kami sama-sama mau duduk di bawah kakimu ya Tuhan. Mau menerima dari Engkau ya Tuhan. Berbicara lah kepada kami satu persatu ya Tuhan. Tanpa terkecuali ya Tuhan. Karena Engkau lah yang paling mengerti kami. Engkau yang paling mengenal kami ya Tuhan. Berbicara lah kepada kami ya Tuhan. Mungkin mulut aku terbatas ya Tuhan. Tapi aku percaya firman-Mu tidak ada batasnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah hari ini kami semuanya bisa ditenangkan oleh firman-Mu ya Tuhan. Thank you Lord Jesus. In your mighty name we pray. Amen. So, surah-surah, are you ready to receive the word? I'm so ready to preach the word. Karena saya percaya bahwa firman Tuhan itu punya kuasa yang amat sangat dasyat. Apalagi hari-hari ini kita dibombardir dengan bad news, dengan hoax, dengan fear. By the way, saudara-saudara tahu bahwa iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Tapi di other side itu juga benar. Bahwa ketakutan, fear itu juga timbul dari pendengaran dan penglihatan. Dari bad news, dari berita-berita yang terus kita dibombardir tanpa ada hentinya. Jadi, saya mau encourage kita sama-sama terus membombardir dengan good news about Jesus. Amen. Let's not talk about Corona, let's talk about Jesus. Amen. So, sesuai dengan tema GBC tahun ini, tahun 2020, the year of declaring and seeing good. Katakan sekali lagi, the year of declaring and seeing good. Jadi, tahun ini adalah, kata Pak Suri, tahun sama-sama kita mau permak mulut. Permak apa yang kita perkatakan. Jadi, tetap saya belum bisa move on dari satu ayat ini. Yaitu, Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, akan memakan buahnya. Versi The Message, my favorite verse. Salah satu my favorite verse. Ini terjemahannya nonjok banget. Versi The Message dari Amsal 18 ayat 21 dikatakan, Words kill, words give life. They are either poison or fruit. You choose. Sekali lagi, tahun ini kita diingatkan untuk permak mulut. Apa yang dikler, apa yang kita diklerkan mempengaruhi kehidupan kita. Amen. You believe that? I believe so. Karena sangat amat penting, apa yang kita katakan itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Terus, saya juga waktu itu pernah menjelaskan di sermon saya yang sebelum-sebelumnya, yang judulnya Remember the Corona, about the crown. Itu tanggal 15 Maret, saudara bisa cari lagi di YouTube. Itu saya pernah jelaskan bahwa apa yang kita dekler itu, itu bukan tiba-tiba kita dekler begitu saja. Apa yang kita perkatakan dari mulut kita, bukan tiba-tiba keluar begitu saja. Itu berasal dari dalam hati. Tapi sebelum ada di dalam hati, itu dia masuk dulu melalui pendengaran dan apa yang kita lihat. Apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat, itulah yang mempengaruhi apa yang keluar dari mulut kita. So, kalau iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus, maka kalau kita ingin memperkatakan sesuatu yang beriman, yang punya power, perhatikan apa yang kita dengarkan dan apa yang kita lihat. Saudara bisa baca di Amsal 4 ayat 20-24. Saya tidak akan bacain, tapi saudara baca di rumah. Di situ dijelaskan bahwa apa yang kita dekler itu berasal dari dalam hati. Apa yang masuk dalam hati itu berasal dari apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Jadi, pay attention to what we listen to and what we see. Hari-hari ini hanya dalam waktu yang sangat singkat sekali, tiba-tiba dunia ini seolah-olah berubah. Setuju? Kita tidak bisa dengan bebas pergi kemanapun. Kita disuruh social distancing. Memang tujuannya baik, saudara. Tapi seumur hidup saya, ya saya belum terlalu tua sih, baru 30-an. Tapi baru pertama kali, saya mengalami sesuatu yang namanya, saya menyadari, bukan mengalami, menyadari bahwa di dunia ini benar-benar tidak ada satu tempat yang 100% aman. Karena gini, saudara. Dulu, saya sendiri nih, saya tidak tahu, saudara. Saya sendiri itu punya anggapan gini. Oh, negara si A jauh lebih aman. Fasilitas kesehatannya jauh lebih canggih. Tingkat kriminalnya jauh lebih rendah. Terus memang ada statistik yang menunjukkan di situ buat tinggal itu nomor satu. Atau negara si B. Berbagai macam kriteria-kriteria. Tapi somehow dalam satu bulan ini, seolah-olah di seluruh dunia ini, tidak ada satu tempat pun yang paling aman. Setuju? Jadi, itu membuat saya menyadari, wow, benar-benar kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Tidak bisa hidup tanpa perlindungan Tuhan. But praise Jesus, we have a good God. Kita punya seorang Tuhan yang baik. Saudara itu tidak sendirian. Mungkin sekarang lagi nonton dari iPad, dari handphone, saudara nonton sendiri. Tapi trust me, if you have received Jesus, saudara sudah terima Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu, saudara tidak bisa sendiri lagi. Kesendirianmu itu hanyalah perasaanmu. Faktanya, saudara sedang nonton video ini, dalam kesendirianmu, dalam mungkin kesedihanmu, mungkin dalam depresimu. Tapi trust me, Jesus is with you now. Abba Father is with you now. Jesus loves you. This is the message for you. Jesus loves you so much. He died for you. Dia mati buat saudara. Dia mati buat saya. Karena itulah bahasa kasihnya. Jadi, hari ini, saya mau ingatkan bahwa, secara geografis, secara lokasi, tidak ada satu tempat pun, bisa dikatakan aman di dunia ini. Dengan virus corona ini, kalau kita lihat statistik itu mengerikan sekali. Makanya, tidak perlu tahu details-detailsnya. Tahu headline-nya saja. Tidak perlu ikutin setiap hari, setiap menit. Dibuka terus, update-nya apa, update-nya apa. Kalau itu membuat saudara menjadi worry, anxious, depresi, ketakutan, buat apa? Bombardir dengan sampah. It's too precious for our self, for our souls. Feed your souls with good news. That's why, walaupun kita tidak bisa beribadah, kita tidak bisa do Sunday service seperti biasanya, di tempat kita biasanya, but God's word still can reach us. That's why, all the pastors, we agree di GBC Jakarta, kita tetap adakan ibadah, hanya secara online. Praise Jesus for the technology. Amen. Jadi, Praise Jesus kita ada satu tempat, di dalam Bible dikatakan, a secret place. You want to know, where is that secret place? Atau lebih tepatnya? It's not where. Tadi saya sudah katakan bahwa, tidak ada lokasi geografis yang bisa dikatakan aman, hari-hari ini. But, who is the secret place? Lebih tepat. Kita sama-sama lihat. Amen. Dan tempat yang paling aman itu, that secret place itu, adalah buat saudara dan saya, bukan hanya sementara. Adalah buat saudara dan saya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Amen. Kita sama-sama lihat di Masmur 91, ayat 1 dan 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku, dan kubu pertahananku, alaku yang kupercayai. Wow. Praise God. Bahasa Inggrisnya, NKJV, He who dwells in the secret place of the Most High, shall abide under the shadow of Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him I trust. Hanya dari dua ayat ini saja, saya pribadi sudah sangat-sangat diberkati. Karena kalau saudara baca di dalam Alkitab, itu judul Perikob ini, judul Pasang 91 ini, dalam lindungan Allah. Wow. Saudara saya ada di dalam lindungan Allah. Bagian kita hanya menyadari, dan kita terus membaca, melihat, mendengar, bagaimana sih perlindungan Tuhan itu, terhadap kita. dalam situasi sekarang ini, apakah perlindungan Tuhan itu tetap masih ada? Am I qualified to get into that secret place? Yes, you are qualified. Because the qualification is not based on you, beloved. It's not based on me. It's based on Jesus. Kualifikasi kita untuk masuk ke dalam tempat rahasia, secret place itu, bukan berdasarkan saudara saya, tapi sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun lalu. That's why bagi kita yang sudah menerima Dia sebagai juruselamat kita, kita sudah ada di dalam Dia. Amin. Jadi, di situ dikatakan bahwa orang yang duduk, dwell, bahasa Inggrisnya dwell. Kalau bahasa Ibrani nya, yashab. Yashab itu, ada beberapa artinya yaitu, sit down, to remain, to settle. Kita perlu settle di dalam apa? Ini berarti to remain, sit down, settle, ini berarti bahasa rest, beristirahat. Kita perlu beristirahat di dalam karya Yesus yang sudah selesai. That's how we sit down. We are already seated. Kita sudah didudukan. Saudara saya tidak perlu berusaha untuk duduk lagi. Kita sudah didudukan. Bukan karena kita. Bukan karena kehebatan kita. Sekali lagi, ini semua karena karya Yesus. Tidak ada sangkut pautnya sama kita. Bagian kita hanya percaya dan terima. di dalam Efesus 2 ayat 6. Dikatakan dalam terjemahan AYT. Karena menurut saya terjemahan ini lebih nonjok, lebih kena. Efesus 2 ayat 6. Dan ia, Tuhan, membangkitkan kita dengan dia, Yesus Kristus, dan mendudukan kita bersama dengan dia di tempat surgawi dalam Yesus Kristus. So, saudara dan saya, untuk duduk di dalam naungan, dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, bagian kita adalah rest. Adalah percaya bahwa kita sudah didudukan. Dan tidak ada yang bisa mengeluarkan saudara dari, bukan kedudukan ya, tapi dari duduknya kita di dalam Tuhan. Tidak ada yang bisa mengeluarkan. Tuhan pun tidak bisa, tidak ada siapapun yang bisa. Amen. Terus, saya mau kita sama-sama lihat, bahwa, kita sudah didudukan. Kita sudah. Karya Tuhan Yesus itu sudah selesai. Maka bagian kita hanya percaya, dan menikmati perlindungan itu. Menyadari perlindungan itu. So, to enjoy God's protection, the first thing you have to do is, rest in Jesus' finished work. Amen. to rest in Jesus' finished work is the key for us to enjoy God's protection di dalam Masmur 91 ini. Is it too good to be true? Yes, that's the gospel. Saudara hanya perlu percaya, dan menyadari bahwa saudara sudah didudukan. Dan sepenuhnya, karena karya Yesus, tidak ada sangkut paut sama saudara. Terus, di sini juga ada beberapa details yang kita bisa lihat. hanya di dalam dua ayat ini saja, ada empat nama Tuhan yang disebut. Yang pertama-tama, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, di situ dikatakan Elyon. Elyon itu apa? Elyon itu God Most High, the possessor of heaven and earth. Tuhan yang maha tinggi, yang memiliki surga dan bumi, saudara. Kita berada di dalam perlindungan Tuhan yang kualitasnya seperti ini. Apakah stop sampai di sana? No. Nama yang kedua yang muncul di dalam ayat satu. Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Di situ El Shaddai. God Almighty, the all sufficient one. Tuhan yang maha kuasa, yang serba kecukupan. Tidak ada kekurangan di dalam dia. Mungkin sekarang kita sedang mengalami ketakutan. Wah, pekerjaan sekarang work from home, kalau yang bisa work from home, banyak pekerjaan-pekerjaan yang terpaksa stop. banyak yang di PHK, tiba-tiba kehilangan pendapatan. Tapi mari kita sama-sama percaya firman Tuhan bahwa dia adalah Tuhan yang serba berkecukupan. Itulah Tuhan yang kita bernahung di dalam dia. Amen. Itu baru nama kedua. Terus nama ketiga apa? Akan berkata kepada Tuhan. Tuhan di sini, Yahweh. Covenant keeping God. Tuhan yang memenuhi covenant-nya. perikatannya, perjanjiannya. Kita aman teman-teman. Karena Tuhan itu bukan Tuhan yang curang. Dia pasti memenuhi covenant-nya. Amen. Terus, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, alaku yang kupercaya. Yang kupercayai. Alaku di sini adalah Elohim. The God of power. The creator. The God who created the heavens and the earth. Tuhan pencipta langit dan bumi, saudara-saudara. Kita hanya tahu, aduh kecil banget dari bumi ini. Tuhan itu pencipta langit dan bumi dan segala isi-isinya. That's the God who protects you. Itulah Tuhan yang melindungi saudara dan saya. Di dalam kondisi seperti ini, kita perlu menyadari backing kita siapa? Perlindungan kita siapa? Bukan orang sembarangan, saudara-saudara. Dari dua ayat saja kita lihat ada empat nama dengan masing-masing sifatnya yang berbeda-beda, yang sangat-sangat powerful. Mari kita bersandar pada firman Tuhan. Kita tidak bersandar sama berita buruk. Kita tidak bersandar sama pengalaman-pengalaman buruk. Kita tidak bersandar sama pengalaman baik juga. Kita bersandar sepenuhnya hanya pada firman Tuhan. Realita bisa berubah. Tapi kebenaran firman Tuhan tidak akan berubah selama-lamanya. Saudara-saudara saya ada dalam lindungan dia. Amin. Terus, apa lagi sih yang perlu kita lakukan, quote-unquote, di dalam menikmati perlindungan ini? Menurut saya, ada di ayat kedua. Setelah kita rest di dalam identitas kita, di dalam karya Yesus kita, dikatakan apa? Akan berkata, speak, declare, perkatakan. Perkatakan apa? Ngomong aja sembarangan, aduh mateng deh gue, mampus deh gue, aduh tambah parah, tambah parah, aduh gue stres nih, gue stres nih, aduh gue takut nih, gue takut nih. Apakah itu yang kita perkatakan? No, 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 no. Firman Tuhan mengatakan apa? Setelah kita rest di dalam Tuhan, orang-orang yang rest di dalam Tuhan, akan berkata, next action kita setelah dwell, in our dwelling we speak. Perkatakan apa? Tempat perlindunganku, dan kubu pertahananku, alaku yang kupercayai. That's what we speak, what we declare. Bahasa Inggrisnya, menurut saya, bukan berkata kepada Tuhan, tapi I will say of the Lord, aku akan berkata mengenai Tuhan. Menurut saya, Tuhan itu apa sih? Menurut saya, Tuhan itu, He is my refuge, and my fortress, my law, my God, in Him I will trust. Aku akan berkata tentang Tuhan, Tuhan itu tempat perlindunganku, Tuhan itu kubu pertahananku, alaku yang kupercaya. I trust God. I trust God. Dalam situasi ini, saya terbatas dalam menjaga my family. Istri, anak-anak sangat-sangat terbatas. Tapi I trust God, dia akan melindungi saya dan saudara, dan keluarga kita. Amen. Terus disitu juga ada sedikit details yang sangat menarik. Disitu dikatakan, tempat perlindunganku, bahasanya my refuge. My refuge ini dalam bahasa aslinya, itu artinya shelter from storm or rain. Tempat berteduh untuk kita ketika dalam kondisi hujan atau badai. So, refuge tempat perlindungan yang skala lebih kecil. Terus satunya lagi apa? My fortress. My fortress ini castle, benteng pertahanan, untuk serangan-serangan yang lebih besar. Bukan hanya dari hujan dan badai, serangan-serangan musuh, berbagai macam, senjata, segala macam. Jadi Tuhan itu, ingin mengatakan apa? Di dalam masalah kecil, refuge, shelter, dia sebagai shelter. di dalam masalah besar, dia sebagai fortress. Jadi mau besar, mau kecil, tidak ada masalah bagi Tuhan, saudara, dan saya. Praise Jesus. That's our God. Itulah kualitas Tuhan kita. Amen. Terus, kalau kita berbicara, Mas Murusul 91, sudah pasti berbicara mengenai perlindungan. Tapi jangan jadikan Mas Murusul 91 ini, seperti sebuah mantra. Mas Murusul 91, 91, 91, 91, jadi mantra. No, 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 it's not like that. Kita perlu menyadari, ini adalah sebuah hubungan, antara Tuhan dan ciptaannya. Maka kita, dari ayat pertama saja, kita sudah diingatkan, untuk duduk di dalam karya Yesus, yang sudah selesai. Ephesus 2, ayat 6 tadi, kita sudah didudukan, karena Yesus, yang sudah menyelesaikan semuanya dengan sempurna. Amen. Jadi, kita bisa baca, saya encourage saudara baca, Mas Murusul 1, dari depan sampai belakang, ayat 1 sampai 16. It's very powerful, untuk mengingatkan kita akan seorang Tuhan, seorang Bapak, yang melindungi anak-anaknya. Kita yang dilindungi oleh Tuhan kita, saudara-saudara. Bukan hanya dilindungi oleh pemerintah kita, kita dilindungi sama Tuhan kita. Yes, I know, masalah ini sangat besar, coronavirus ini sangat besar, semakin parah, tapi, saudara dan saya ada di dalam perlindungan Tuhan. Mari kita sama-sama percaya itu. Yes, we are sad. Ada saudara-saudara kita yang meninggal dunia karena ini, ada kenalan kita yang mungkin terkena masalah ini, mari kita sama-sama pray Jesus is the comfort for the family, dan kita sama-sama percaya we are always under God's protection. Jangan punya mental, oh, orang itu bisa kena, saya juga bisa kena. No, no, no. Mari jadikan firman Tuhan, sebagai pegangan kita, bahwa kita ada dalam lindungan Tuhan. Amen. Jadi, mengenai Mas Murusul 1 ini, it's so powerful, teman-teman. baca bukunya Paso Prince yang The Prayer of Protection. Dia bahas mengenai Mas Murusul 1. I personally so blessed. Dalam situasi seperti ini, saya baca kembali lagi, dan sangat-sangat-sangat-sangat diberkati. Dan kemarin waktu saya nonton sebuah cuplikat dari sermonnya Paso Prince, dia mendapatkan satu revelation yang, wow, it's so powerful. Revelationnya itu apa? Dia katakan Mas Murusul 1 ini, dimulai dan diakhiri dengan tangannya Tuhan. Maksudnya apa? Kata pertama dari Mas Murusul 1, 9-1 adalah Yashaf tadi. Yashaf. Saya enggak tahu pronunciation, saya benar atau salah. Yang penting, kata pertamanya adalah duel tadi. Huruf pertama dari Mas Murusul 1 adalah Yod. Yod atau Yad. Tangan. Oke. Terus, baca-baca-baca lagi sampai ayat ke-16. Ayat terakhir. Diakhiri dengan kata, maafkan saya kalau pronunciation saya salah, Bishu A-Ti. Belakangnya juga ada Yod. Yod. Atau Yod. Jadi, huruf pertama dari Mas Murusul 1 adalah Yod. Huruf terakhir dari Mas Murusul 1 adalah Yod juga. So, artinya apa? Kita dilapisi oleh perlindungan Tuhan. Kita di-sandwich oleh tangan Tuhan. Kita dilindungi oleh tangan Tuhan. Wow! That's such a powerful revelation. Bukan kebetulan kenapa di depan ada Yod, di belakang ada Yod. Praise Jesus for the revelation yang Tuhan berikan buat Pastor Prince. waktu saya mendengarkan revelation dia ini somehow mengingatkan saya akan sesuatu yang selama ini menurut saya sangat luar biasa. Tapi ini dikonfirmasi lagi dengan sharing dari Pastor Prince ini. Yaitu apa? Saya teringat akan Yohanes 10 The Good Shepherd di mana Yohanes 10 ayat 10 di situ ada my favorite verse. Iblis datang untuk mencuri membunuh membinasakan. Tapi aku datang untuk memberikan hidup hidup yang berkelimpahan. Saudara-saudara kita sekarang berada di situasi di mana Iblis berusaha mencuri membunuh membinasakan. tapi kita perlu lihat apa yang Tuhan lakukan. Ketika ada yang ingin mencuri Tuhan datang. Ketika Iblis ingin membunuh Tuhan memberikan hidup. Ketika Iblis berusaha menghancurkan destroy Tuhan memberikan hidup yang berkelimpahan. Wow for you and me untuk saudara dan saya that's our Jesus. By the way go back lagi ke sandwichnya tangan Tuhan kita di sandwich oleh perlindungan Tuhan oleh tangannya Tuhan saya teringat akan Yohanes 10 ayat 28 dan 29 saya bacain aku ini Tuhan Yesus yang ngomong dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku wow coba renungkan firman Tuhan ini seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku wow so powerful ayat 29 Bapakku ini Tuhan Yesus yang ngomong Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun Almighty God dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapak kita coba perhatikan pelan-pelan tadi di ayat 28 dikatakan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku ini bayangan saya tangan Tuhan Yesus di ayat 29 dan seorang pun tidak tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapak bam satu tangan lagi tangannya Bapak tangan Tuhan Yesus dan tangan Bapak di ayat 30 dikatakan aku dan Bapak adalah satu kita ada di dalam genggaman Tuhan ini gambaran dari Mas Rusman satu saudara dan saya ibaratnya ada di dalam mik ini tidak ada apapun dan tiada siapapun yang bisa bahkan virus bakteri kuman jahat orang jahat atau siapapun tidak ada yang bisa merebut bahasa inggrisnya snatch you from my hand kata Tuhan Yesus snatch you from the hand of my father kita ada di dalam genggaman Tuhan Yesus ada dalam genggaman Allah Bapak we are safe we are in the more safe place because we are in Christ Jesus Amen I preach myself happy I am so encouraged by God himself karena Tuhan Yesus dengan firmannya terus berbicara kepada kita bahwa dia melindungi kita dia menjagai kita that's his love language he loves us that's why he protects us I love my wife I love my children that's why I protect them otomatis gak usah diajarin saya seorang ayah seorang suami seorang daddy yang biasa biasa aja otomatis lo akan protect them protect my family how much more our God will protect you and me his beloved children our identity is safe in Christ di dalam Christus Yesus kita aman teman teman Amen luar biasa kan kalian baca Yohanes 10 dia ada seorang gembala yang baik dan ini ada satu powerful truth juga dia bukan mati dibunuh bukan terpaksa dengan penuh kerelaan dia menyerahkan nyawanya and dia punya kuasa mengambilnya kembali that's our God that's our God kualitas seperti itu kualitas seperti itu Tuhan kita yang dimiliki oleh Tuhan kita yang menjaga saudara dan saya how powerful is that Amen dan saya akan menutup dengan satu ayat yaitu di Yesaya 49 ayat 16 lihat aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku tembok-tembokmu tetap di ruang mataku sebenarnya bahasa inggrisnya engrave bukan dilukis lukis itu pakai tinta kalau ukir itu benar-benar itu ada bekasnya masuk ke dalam kita lihat aku telah mengukirkan engkau di telapak tanganku di telapak tangan Tuhan kita ada di telapak tangan Tuhan tembok-tembokmu tetap di ruang mataku ini berbicara mengenai protection tembok-tembokmu tetap di ruang mataku Tuhan akan make sure protection dia perlindungan dia atas kita dia yang make sure teman-teman bagian kita apa balik lagi emas 991 ayat 1 dwell duduk percaya rest terus declare perkatakan kalau saudara bingung mau ngomong apa daripada ngomong sembarangan ngomong yang enggak enggak ngomong yang negatif ikutin mood kita lebih baik saudara perkatakan aja emas 91 semuanya mendatangkan kebaikan buat saudara dari ayat 1 sampai ayat 16 perkatakan speak jangan settle for less sampai diduduk aja karena kita percaya the spirit of faith speak mari kita sama-sama declare this coronavirus issue will end very soon in Jesus name our family is protected in Jesus name malekat-malekat Tuhan yang jumlahnya tidak terhingga itu dikirimkan Tuhan untuk jagain saudara dan saya dan family kita with long life dengan panjang umur God will satisfy us to see his salvation dengan panjang umur saudara-saudara perkatakan speak what you want to see I want to declare beloved children GBC Jakarta none of us will live short aku ingin declare untuk jemaat-jemaat GBC Jakarta tidak ada satu pun diantara kita yang mati muda yang belum waktunya I want to declare perlindungan Tuhan di dalam kau dan keluargamu tidak ada virus bakteri kuman semua rencana jahat manusia yang akan berhasil di dalam hidupmu karena perlindungan Tuhan itu sempurna Tuhan yang memberikan kita wisdom how to walk our daily life Tuhan juga yang memberikan favor dalam kondisi seperti sekarang ini amin amin thank you jesus are you blessed I hope you are blessed I pray you are blessed kita akan sama-sama menerima tubuh dan darah kristus let's declare proclaim his death proklamirkan kematian dia dia sudah mati buat saudara dan saya by the way coronavirus ini setiap hari kita lihat beritanya dan saya sempat lihat scene bahwa orang yang kesakitan paru-parunya itu sampai nafasnya begini karena fungsi paru-parunya itu sudah rusak somehow for me saya terbayang Tuhan Yesus waktu di atas kayu salib digantung di atas kayu salib dia juga tidak bisa bernafas dengan normal teman-teman nafas dia sudah ngap ngap mungkin something like that for you and me tapi momen-momen dia terakhir di atas kayu salib dia masih menggunakan itu untuk release forgiveness melakukan main job desknya dia Yeshua to save Yahweh save Tuhan menyelamatkan Jesus our savior dia masih menyelamatkan salah satu penjahat yang di samping dia itu dia menggunakan nafas-nafas terakhirnya to save dan dia sekarang sudah ada di sebelah kanan ala Bapak kita juga sudah didudukan bersama dengan dia di sebelah kanan ala Bapak praise Jesus kondisi dia yang hancur-hancuran waktu itu dia mengingat saudara dan saya supaya kita tidak perlu lagi menanggung itu semua the beautiful exchange the divine exchange sudah terjadi semua virus-virus itu tidak bisa mendekat kepada kita let's believe that amen I want to pray with you terima kasih Tuhan Yesus terima kasih untuk pengorbanan yang sempurna ya Tuhan kami tahu kami sudah dilayakkan karena pengorbanan yang sempurna ya Tuhan tidak ada bagian kami sedikitpun ya Tuhan Tuhan pada hari ini I want to declare ya Tuhan protection-Mu ya Tuhan perlindungan-Mu untuk anak-anak-Mu yang menonton video ini ya Tuhan biarlah hati mereka semua dikuatkan biarlah kasih-Mu yang sempurna ya Tuhan masuk sampai ke setiap dari kami ya Tuhan karena hanya kasih-Mu yang sempurna yang melenyapkan segala ketakutan Tuhan thank you Jesus for your perfect sacrifice Lord thank you for your perfect protection ya Tuhan terima kasih Tuhan biarlah semua yang ketakutan ya Tuhan boleh memandang engkau dan kami percaya ketika kami memilih memandang engkau ya Tuhan segala ketakutan kami lenyap ya Tuhan thank you Lord Jesus thank you Jesus your protection is perfect Lord because you are a perfect God thank you Lord Jesus terima kasih Tuhan Yesus we believe it we receive it in Jesus mighty name Amen 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 so kita sama-sama akan menerima tubuh dan darah Kristus don't worry kalau saudara di rumah tidak punya yang biasa kita pakai di gereja you guys can use biscuit and juice worst case juice pun gak ada air putih juga gak apa-apa Amen saya sengaja menggunakan biskuit ini biar saudara di rumah kalau pakai biskuit ini juga gak berasa gimana kita melakukan ini untuk mengingat kata Tuhan ingatlah aku akan aku setiap kali kita memakan ini kita ingat apa ingat bahwa kita sudah sehat teman-teman semua sakit penyakit sudah tidak ada kuasa lagi dalam kehidupan kita itu yang Tuhan suruh kita ingat thank you Jesus let's pray terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuhmu ya Tuhan yang sudah dihancur-hancurkan buat kami ya Tuhan tidak terbayang ya Tuhan kehancuran virus infeksi semua yang paling-paling parah yang kami pernah dengar ataupun tidak pernah dengar sudah engkau tanggung buat kami ya Tuhan Yesus supaya kami tidak perlu lagi menanggung itu semua ya Tuhan terima kasih Tuhan Yesus kami percaya kami sudah sehat makmur penuh damai sejahtera duduk di sebelah kanan ala Bapak bersama dengan engkau ya Tuhan hanya di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus amin mari kita makan terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuhmu Tuhan kami juga mengangkat cawan darah ini ya Tuhan darah engkau sendiri yang tercurah buat kami ya Tuhan bukan lagi darah binatang darahmu darahmu yang sempurna Tuhan yang telah menebus kami membayar kami lebih dari lunas ya Tuhan kami tidak layak tapi kami sudah dilayakkan oleh engkau ya Tuhan you are our identity you are our value now Jesus kau lah identitas kami kau lah nilai kami ya Tuhan Yesus kau sudah membeli kami lebih dari lunas kami terima darahmu yang sempurna ini ya Tuhan hanya di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus amin thank you Jesus untuk tubuhmu dan darahmu ya Tuhan kami bersyukur ya Tuhan kami diingatkan kembali ya Tuhan kau sudah mati buat kami kau sudah bangkit kau sudah duduk di sebelah kanak ala Bapak karyamu sudah sempurna ya Tuhan bagian kami hanya percaya dan menerima dan menikmati ya Tuhan terima kasih Tuhan Yesus for your perfect sacrifice untuk pengorbananmu yang sempurna Tuhan terima kasih Tuhan thank you Jesus amin baik apabila ada saudara-saudara yang baru pertama kali mendengarkan Injil baru pertama kali mendengarkan firman Yesus Kristus ini dan saudara ingin juga mengalami perlindungan Tuhan saudara bisa menjadi anak kesayangan Bapak bagian saudara hanya percaya dan terima ikuti doa saya saudara yang bingung bagaimana harus menghadapi ini tidak punya pegangan biarkan Tuhan yang memegang saudara biarkan tangan dia yang menggenggam saudara biar dia mengukir engkau di dalam tangannya you want to let's pray terima kasih Bapak yang baik pada hari ini aku mau menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadiku sebagai Tuhanku segala dosaku dahulu sekarang maupun yang akan datang sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus mulai saat ini hidupku menjadi tanggung jawab Bapak aku percaya Tuhan Yesus sudah mati buat aku aku adalah anak Tuhan bukan budak dosa lagi terima kasih Tuhan Yesus terima kasih Bapak aku sudah lahir baru aku sudah menjadi milik Tuhan thank you Jesus hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku sudah berdoa dan mengucap syukur amen praise Jesus selamat welcome to the family of Christ to the kingdom of God kita adalah satu keluarga find a church find a church that always point you to Jesus finish work kalau saudara di Jakarta tapi kita sekarang tidak bisa ibadah bersama silakan ikuti terus social media kita youtube kita dengar dan dengar dan dengar terus mengenai Tuhan Yesus Kristus don't worry Tuhan yang mengganding tangan saudara Tuhan yang memegang yang memeluk saudara kalau kita yang pegang tangan Tuhan bisa lepas tapi kalau tangan Tuhan yang memegang kita tidak bisa lepas saudara-saudara amen praise God oke mari kita sama-sama angkat tangan kita mau receive blessings angkat tangan angkat tanganmu angkat tanganmu receive blessings karena Tuhan adalah Tuhan di luar ruang dan waktu receive his blessings terima kasih Bapak yang baik I declare blessings untuk jemaat-jemaat GBC Jakarta yang sudah menikmati firmanmu engkau selalu Bapak engkau selalu menyinarkan wajahmu kepada anak-anakmu dimanapun mereka berada kau selalu tersenyum kepada mereka engkau tidak marah lagi kepada mereka kepada kami semua karena Tuhan Yesus yang sudah menanggung segala kemarahanmu 2000 tahun yang lalu diberkatilah engkau jemaat-jemaat yang terkasih beloved children of God dimanapun engkau berada God will put you at the right place at the right time Tuhan yang memberikan engkau wisdom dan favor dalam melewati season ini setiap hari Tuhan yang mengganding kita Tuhan yang menemani kita cast your cares upon the Lord because he cares for you serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan karena dia peduli kepada saudara diberkatilah apapun yang kau lakukan diberkatilah pekerjaanmu diberkatilah kesehatanmu diberkatilah perlindunganmu diberkatilah anak-anakmu keluargamu orang tuamu diberkatilah engkau dalam apapun yang engkau lakukan karena Tuhan sayang kepada saudara God's beloved church engkau sangat-sangat-sangat dikasih oleh Bapak engkau sangat-sangat-sangat diberkati oleh Bapak engkau sangat-sangat-sangat berkenan kepada Bapak karena Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelesaikan semuanya dengan sempurna yang sudah terima berkat ini sama-sama katakan Amen God bless you apabila saudara ingin memberikan persembahan atau perpuluhan di akhir video ini akan ada slide yang berisi nomor rekening GBC Jakarta we can worship God through our giving God bless you terima kasih Terima kasih.